Al-Fatihah 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 adakah orang tua itu anaknya dicerja dimaki dicerah ada adakah seorang kakek rito jujurnya dicerja dimaki dan dicerah tidak ada kami agak begitulah hilangkan kebencian dalam hati tidak sahabat-sahabatnya apapun hilangkan kebencian dalam hati tidak jangan sekipun kebencian bagi nasi dan mungkin juga khabatnya gunakan akar yang baik sehingga tidak memanjik kebencian di dalam hati kaum ajar Fahim Tuhan ini ada pemerintah yang hadir ke sini begini kepada Ahmad ini gunakan kematapun akhraat yang baik akhraat yang berjermin kepada jantungnya yang mulia Hakim Muhammad yang baik menjadi barometer tolak ukur masyarakat jalan tidak berjermin kepada akhraat orang siapapun maka berjerminlah kita dari akhraat yang hadiru Allah bisa jika Muhammad asalatah sepuluhan wa halpa uswad dan hassalat kita mau ikut siapa lagi kalau umatnya itu wajib maka cucuk keturunannya jauh lebih wajib fahim Tuhan umatnya wajib cucuk itu berwajib jauh lebih wajib jadi gunakan akhraat yang baik jangan memancing kebencian di hati orang lain tersebab akhraat orang baik yang buruk di penyakit masyarakat gunakan akhraat yang baik kebencian tuturkan kata yang indah tuturkan kata yang rambut dan rambut dan turutnya yang para muria mempunyai akhraat kita menuntutkan akhraat yang akhraat yang baik sekali lagi saya katakan umatnya wajib maka anak keturunannya jauh lebih wajib dalam kita sang rena-rena tak mentang tahu bahasa tak mentang tak mentang habib tapi dada sebegin habib 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 yaa sayyidina alim yaa btuali yaa 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 sabindu wadik turunan tanah yang biru berkaraon Jogja krakon jerboah krakon jika ngga uh yaa sekalipada Jogja ada lagi yang bangga anak keturunan yang bikin bentuk krakon jerboah Encik Kejadiannya ada di depan alfair Bukan Tuh 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 Maaf Bukan bahagia Kita bicara Kita bicara ilmu syariah Habaid Biar keturunan yang jelas Ini adalah sebuah ustaz Ustaz Farasad Baga Lubis Ini guru Nah Salahnya Halbun dari usaha Oleh alhamdulillah Beliau ini kalau ngomong Bahasa tentang Habaid Sampai saya pegang Baru-baru-baru Ya Allah Ini saya bicara yang apa yang perlu bicara Bila Allah Ini bahasa dari ustaz Baru-baru-baru-baru-baru Di mana Beliau berbicara Tuhan Habaid Sudah inti Jangan bangga Bangga Bintunan inti Habaid Bintunan inti jelas Kampung Bintu 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 Kalu inti Kata belian Kalu inti semua Bint 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 Majjahat Bint Bint Majjahat Maksudnya Lampai pada di tubuh Mudah betul Termasuk saya Karena sekarang Siapa yang bisa Menyebutkan sila-silah Dirinya sampai lima Sekarang saya pernah di badan Yang mampu gak ilang Saya fi hasa Ben Ben Nur Ali Nur Ali Disaya nampar Hushala Bursa Tapi kakrat Bimahong Bid Nah itu Bid Entok Kalau hamba'i Terus terjadi Terus terjadi Terus Terus berjalan Nah jadi Gak berharap ini akan menjelaskan Gak boleh benar-benar berangkat Apalagi yang ajar Ajar jauh lebih Gak boleh Nah kalau itu ahlak Ajar wajib Habib lebih Wajib Ya habib Gak boleh omongan-omongan pasal Apalagi yang ajar Atau ahwal Ya Sebutan ahwal Cuma di Indonesia Itu santara Itu bukan Indonesia saja Itu santara Indonesia Malaysia Rumah Itu santara Itu sebutan ahwal Jadi teman-teman Ajar Ya Jadi gak boleh Jadi ucapan tadi juga Merti Diljusuf Waira Dilgur Disebut Sebagian Tapi yang masuk Keseluruhan Fahim Tidak orang bilang Anda yang keturunan darah Quran Dingguan Anda yang keturunan darah Quran Ini boleh hadir Tapi Alam Tidak ada yang lebih mulia Darah Quran Jangan ada yang lebih mulia Sekarang Kalau Tidak ada yang lain Berarti sama Gila Ibu Dikuti Baik Dikuti Dikuti Ya jadi sudah, anak-anak yang kecil-an kita kepada Zulid Tawasul, salamat Allah salamu alaykum, dia akan menarik cinta-cinta. Jangan pada setidik kebacian, jangan pada setidik kebacian. Karena habaibnya harus mendapatkan akhlamat. Sehingga tidak memancing kebacian di hati kawam ajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang yang menyakiti aku dengan cara melalui dia menyakiti anak cucu keturunanku? Siapa orang yang menyakiti aku? Bagaimana caranya kita menyakiti Nabi? Sudahnya kita sudah tidak hidup di zamannya Nabi. Bagaimana dia hidup di ahli bayi? Menyakiti aku dengan cara melalui dia menyakiti anak cucu keturunan aku. Jadi kita sudah tidak hidup di zamannya Habibullah Muhammad. Kita tidak bisa menyakiti Nabi. Waliyahatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliyahatullahi wabarakatuh. Maka bagaimana menyakiti Nabi? Di ahli bayi. Kalian yang menyakiti aku melalui kalian menyakiti anak cucu keturunan aku. Saat itu sakit hati, saat itu juga Rasulullah sakit hatinya. Saat itu dibuat pusing, saat itu juga Rasulullah pusing. Saat itu dibuat subak, saat itu juga Rasulullah menjadi subak. Rasulullah pusing, saat itu menyakiti Nabi. Siapa orang yang menyakiti aku. Terus sebab aku dengan cara. Dia menyakiti anak cucu keturunan aku. Fa'ad adallah. Maka sungguh, orang yang selalu menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menyakiti Allah, tidak ada tempat. Baiklah. Tempat bagi dia dan tanya jahat. Rasulullah. Habibun. Kekasih Allah. Sekarang, kiri kasih lagi. Taswil gambaran. Kira-kira orang yang lagi jatuh cinta. Yang lagi dibutuh benar. Yang lagi bersuka. Begitu gak asyap. Cinta ya. Orang yang dicintai. Disakiti. Berlentuk abingga. Berlentuk abingga. Menghidupun Allah. Rambut alamin. Jalala wa alam. Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah riwak. Kalau Rasulullah tersakiti. Apalagi disakiti. Hati-hati. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Setelah menyakiti Allah. Tidak baik. Maka bersiap-siap. Maka bersiap-siap. Orang tersebut. Menempatkan. Jatah bergiatnya. Di dalam perangai jahat namanya. Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu bin al-adhu ta'ala. Wa assalamu wa al-a'adhi. Bi jahidna bina wa habibina muhammad. Wa khayirin bariyah. Salawatullahu wa ta'ala. Amin. Allauma amin. Jadi walaupun seandainya tidak ada sabda seperti ini Makin betul terjadi Atau maksudnya tidak terang Oh ini sedih bisa-bisanya Nabi saja kufur Dan saya sudah terangkan di awal keterangan ini Nabi tidak pengen keturunannya dihormati Yang dimulai biar sama saja Apa sebab awalnya Apa sebab awalnya Maksudnya Allah yang beritahat Sebelum ada berita Allah khifatkan Ayat ini firman ini khifatkan Habibihi wahhabibnya Muhammad Sebelum ada firman tersebut Nabi tidak pernah bersadar Tentang keutamaan anak cucu keturunan Baik dong Matinya wahhabi Dalam tiga-tiga Mengguni sunnah Al-Quran dan sunnah Memangatuh ayat Tutup mata Memangatuh ayat tutup kubing Wahhabi beri amat tiga-tiga Kalau kita beri amat tiga-tiga Kalau kita beri amat al-Quran Sunnah atau hadis Tijmah ulama Kiyas ulama dan Qawd ulama Al-Qur'an Begarkannya dua Al-Quran dan hadis Mereka bunyi benar Sama kebetulan Rasulullah Al-Quran Nah Yang ini pegangannya Al-Quran Begitu kalimat firman Kalau yang begitu berarti Paula mengga Paula mengga Sudah ditutup memang Oleh Allah Ta'ala Matahati Betul Dari sedikit kebencian Allah tutup langsung Semua matahati Allah kata berikan Dalam firman yang lainnya Umayyudhulil Falahadiyalah Disesatkan oleh Allah Ta'ala Kalau sudah Allah Yang menyesalkan Falahadiyalah Al-Hadi berunjuk Tidak sekali-kali lagi Allah dalam peringkat Dia berunjuk Sebagai Tidak-tidak Tidak-tidak Al-Hadi Al-Jadna Di siapa orang yang Tidak disesat Dari Allah Ta'ala Sekaligalipun Dia tidak pernah Bisa masuk Dalam salat Dari Allah Ta'ala Jangan kandir masuk Nyong Wabizor Ya ada yang bisa Wali Yatuh Bila Al-Hadi Salam Al-Hadi Enak Kiri-kiri Kita lagi Bisa Lagi Kiri-kiri Tiba-tiba Sudari-sudari Kita Sahab-sahab Kita Kiri-kiri 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 Ini orang Dajim Bapak Kan Hidung Bapak Kiri-kiri Kiri-kiri Berarti Kiri-kiri 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 sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada suatu ucapan dan tindakan baginda Rasul mereka itu semuanya wahyu minallah jadi semua sahabat-sahabat ini datangnya dari Allah bukan semua orang yang nabi semua itu wahyu kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala in Allah haramah jadadah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan syarga siapa yang diharapkan syarga dengan Allah ala man talama ahla baidi yaitu orang yang telah menzalimi anak cucuk betulan aku zalim dalam hal apapun zahiran badinan dalam hal apapun betul juga zaliman maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala diharapkan syarganya yang begitu indah dan datuk na'im syarga tempat kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan keindahan daripada syarga Allah subhanahu wa ta'ala diharapkan syarga ucapan maupun tindakan baik untuk berkata maupun beri lagu diharapkan syarga ya lihat aja ya ada lagi yang merahap berizik kita gak usah bicara ini habib orang sahaja kita gak usah bicara ini habib wali gak usah tapi lagi seorang habib berizik yang berjuang untuk tanggap Allah diharapkan syarga dicerah-cerahin yang merah muslim juga nah lihat merangsap dunia akhirat pasti ini adalah janji Allah ini adalah janji Allah pasti jadi gak usah ini musik-musik ya nanti bahkan berasa berasa cepat atau lambat pasti hidupnya berasa karena Allah ini yang dia 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 teman-teman agak bingung abang bingung ternyata bingung perempuan sampai mafia, dari mulai perempuan panggil sampai maafia nah nyawanya di wakafin, 4 umat, 3 umat masyarakat berisik, Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya, budaya jalan di negara palang, saling ya semua perempuan berisik, itu akhirnya tidak banyak ngomong selamat maafia, maafi ibadah, dan kita bisa bantu perjuangan beliau untuk syia arjimu Allah, untuk beliau yang baik di besar dan halimu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!